Di timur pacar cerah gemenakan Mengusir kabut kita Menggugang kaum muslim ini Tinggalkan peraduan Lihatlah matahari dalam ini Di buku timur sana Seruah ilahi rohbi Sabina wa atakam Kembali kita Pada badan subuh ini Membacakan Buku tanya jawab Dari fatwa-fatwa Majelis tadi Untuk Subuh ini Kita karena Singkat kita ada Membacakan dua subuh Para jamaah salat subuh Yang berlaku Allah Subab yang pertama Kita Membacakan Tentang Taswit Pada azan subuh Pertanyaan Apakah Dalam Faham Muhammadiyah Azan subuh Tidak Memakai Asyadu 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 Puhairu Milanaun Pertanyaan dari Adi Hakim Hambu Petengah Nomor 22 RT 11 Kecematan Sungai Pandan Kabupaten Terusulat Utara Kalimantan Selatan Dijawab oleh Majelis tadi Jawabannya Adalah Menurut Keputusan Mu'tamar Tadi Di Palembang Tahun 1956 Dalam Azan Waktu Salat subuh Mu'azir Hendaklah Sesudah Menyulukan Hayat Allah Fala Hayat Allah Fala Mengucapkan Taswid Yaitu Bacaan As-Solat Tuhairu Milanaun As-Solat Tuhairu Milanaun Dasarnya Adalah Hadis Abi Mahzura RA Dari Abu Mahzura RA Ia Mengatakan Saya Mengatakan Kepada Rasulullah Anjalilah Saya Cara Melakukan Azan Maka Rasulullah Mengajarkannya Azan Dan Berkata Jika Untuk Salat Subuh Ucapkanlah As-Solat Wahai Wahai Lom Minanaun Solat Utuk Lebih Baik Daripada Tidur Solat Utuk Lebih Baik Daripada Tidur Direweyatkan Oleh Ahli Hadis Yang Lima Ahmad Abu Daud An Nasai Ak Tirmiji Dan Cipu Majan Jadi Bacaan Taswip Menurut Putusan Utamar Tardik Di Palenbang Adalah Masyruh Atau Sesuai Dengan Hukum Syariah Kemudian Masalah Ini Dikaji Ulang Dalam Utamar Tardik Yang Ke 21 Di Kelaten Jawa Tengah Apakah Bacaan Tersebut Dibaca Pada Azan Awal Atau Pada Azan Kedua Atau Ikomah Waktu Karena Keduanya Sama-sama Mempunyai Dalil Yang Mendukung Dalam Utamar Tersebut Belum Berhasil Mengambil Keputusan Kemudian Permasalahan Ini Dibawa Ke Utamar Teragi Yang Ke 22 Di Malam Tahun 1989 Dimana Keputusannya Berbunyi Poin Pertama Azan Awal Dan Azan Salik Disyariatkan Masyru Atau Sesuai Dengan Salikah Dan Poin Kedua Bacaan Taswib Disyariatkan Pada Azan Pertama Sedangkan Pada Azan Kedua Atau Ikomah Belum Disepakati Ada Dan Tidaknya Bacaan Tersebut Nah Itu Subab Yang Pertama Yang Kami Bajakan Berarti Untuk Azan Itu Dibacakan Taswib Cuman Untuk Ikomah Itu Belum Ada Keputusan Dari Apakah Dikumandakan Atau Tidak Yang Kemudian Subab Kedua Menai Daging Babi Menyentuh Daging Babi Pertanyaannya Adalah Apakah Daging Babi Itu Najis Pertanyaan Dari PCM Pendolo Soloresi Tengah Kemudian Dijawak Oleh Majelis Tadi Melalui Faktuanya Najis Ada Dua Kategori Pertama Najis Kisi Seperti Darah Nana Daging Babi Air Kencing Dan Sebagainya Yang Kedua Najis Hukmi Seperti Berhala Orang Kafir Dan Sebagainya Kemudian Ditanyakan Lagi Apakah Jika Menyentuh Daging Babi Setelah Berhudu Akan Batal Wudunya Kemudian Dijawak Oleh Majelis Tadi Hal Hal Yang Membatalkan Wudu Di Dalam Kitab Fikir Akar Lain Keluar Sesuatu Dari Dua Pintu Atau Dari Salah Keduanya Seperti Ketut Buang Yang Kecil Dan Sebagainya Hilang Akal Menyentuh Kemaluan Dan Sebagainya Dari Penalahan Terhadap Hak Yang Membatalkan Wudu Tidak Satupun Yang Menyebutkan Batal Karena Najis Namun Jika Seseorang Yang Telah Berhudu Kemudian Terkena Najis Najisi Seperti Menyebut Daging Babi Tadi Maka Yang Bersangkutan Diwajibkan Menghilangkan Najis Tersebut Dengan Cara Cara Tentu Sesuai Dengan Berat Teringannya Sifat Najis Itu Itu Yang Yang Kami Sampaikan Terima 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 Perhatian Mohon Maaf Atas Segala Kepurangan Kusik Keman Nafsi Bita Allah Subhan Allah Maha Bermulik Asyadu Alay 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 Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Alay 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 Alay